Halo Sobat Tani Lampung Jumpa lagi dengan kami Di dunia Pertanian, Perikanan, dan Pertanaan Pada kesempatan kali ini Saya akan Mereview Pertumbuhan cacing sutra saya Pada kolam terpal Dimana pertumbuhannya Sudah sangat merupah Sudah sangat padat Ini Di waktu siang hari polong Bila malam hari Terlihat sangat penuh Karena cuacanya mungkin agak gelar Jadi cacingnya bisa keluar semua Ini kondisinya cacing sutra kami Yang berusia sekitar 15 hari Waktu itu saya pakai setaper Cuma sedikit Terus saya beri perlakuan Berian-berian empas tahu Dan medianya pun sendiri Terbuat dari Sisa backlog jamur teram Nah Terus Ini ventilasi Airnya Airnya Itu Air masuk dari situ Terus mengelola ke sana Nah di sana ini Saya turis saringan waktu itu Terus di sana itu Terletak Saya turis airatornya Atau Pompak airnya Terus saya tarik ke atas Terus Akhirnya Akhirnya datuk pada media Budidaya cacing sutra yang saya Kasih dinampang Itu juga di bawahnya saya kasih Kelam terpal Di situ juga sudah banyak sekali cacingnya Yang penting Pemberian Makanannya Dan sayur-sayurannya Dalam keadaan cukup dua hari sekali Untuk sayurannya sendiri Yang paling bagus adalah Saya menggunakan Sayuran bekas sawi Sawi hijau Atau Daun kol Atau juga Yang paling bagus Sebenarnya itu adalah Buah timun Itu yang paling bagus Kalau menurut saya itu paling bagus Jadi satu kali 24 jam saja Sudah terlihat anaknya Dan telur-telurnya akan terlihat Jauh lebih banyak Oh ya Dalam kolom terpal ini Rupanya Sudah ditumbuhi dengan Yang namanya Kutu air Pemirsa Jadi Memang kutu air Bisa tumbuh secara alami Tanpa setakter Dalam kolom saya ini Kolom terpal ini Cuman kalau yang di media nampan Itu belum Mungkin karena Derasnya Air Air yang berjatuhan itu Belum bisa menumbuhkan Kutu air Jadi Yang bisa tumbuh Rupanya Yang lebih cepat itu adalah Di dalam kolom terpal Seperti ini Dia tidak tumbuh Cuman ini masih terlihat Dari kemarin Nah Untuk Lebih detailnya Atau jelasnya Itu belum Seberapa kelihatan Cuman kalau saya bisa melihat Sudah ada sih Cuman belum pada Lampak terlihat Terutama di aliran air itu Dia berenang-renang Merawan arus Disini juga sebenarnya ada Cuman kurang begitu kelihatan Mungkin menikmati pemuda Maklum kameranya kurang begitu bagus Untuk lebih jelasnya nanti 5 hari 4 hari ke depan lah Insyaallah saya akan Berikan Gambarannya Atau videonya nanti Akan saya upload Nanti akan terlihat Nanti akan terlihat Jelas Bertumbuhan cacing sutera Eh Kutu airnya yang Mungkin jauh lebih banyak lagi Yang pada umumnya Bisa Sudah melimpah itu Di sekitar umur 7-10 hari Berarti Kalau cukup Cukup 5 hari saja Mungkin Mungkin sudah Sudah tumbuh Sangat banyak Oke Kita lihat Yang Apa Kolam di Nampan Media Nampan Ini yang media Nampan Cacingnya Sudah sangat banyak Ini yang media sepun Waktu itu Cuman yang media sepun Ini gendalanya Kita sangat susah Untuk memanennya Ini juga Jadi Waktu itu Yang media sepun Suka saya pindah Saya angkat Terus saya Berikan media Ampastahua Ini anaknya Sudah sangat banyak Terutama ini Nih Yang di pinggir-pinggir Nampan ini Adalah Anakan cacing sutera Sangat melimpah Sangat melimpah Ini anakan cacing sutera Cuman yang dewasa Tetap Di dalam Ini kebetulan Memang saya Memang Belum memberikan Sayuran Tengaja belum Saya berikan sayuran Karena Ini masih Sebagian masih Mungkin besok Saya akan berikan Sayurannya Nah Ini adalah Anakan cacing sutera Ini Dia terletak pada Media Sayur Ini Ini dia Ini adalah Anakan cacing sutera Ini Yang mengambang-ngambang Ini Di media air Yang telah Membusuk Jadi Terus Anakan cacing sutera Menempel Di situ Atau telur-telurnya Alhamdulillah Sudah berhasil Ini Untuk Dari cacing sutera Dan bahkan Waktu itu Kemarin itu Sudah saya panen Cuman Tidak seberapa sih Cuman saya Berikan kepada Duruya Ikan lilih Saya Yang disana Itu Sementara Saya pun Masih memasuk Dari Penjual Cacing sutera Sekitar 30 Kolam Kemarin Oke Terima kasih Untuk para Pemirsa Yang Tawan-tawan Subtraber Yang mau Berbudaya Berbudaya